Intro Secara resmi, anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 telah dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mereka berjanji untuk tetap kritis dan tajam menyuarakan aspirasi dan hak-hak masyarakat. Anggota DPR RI terpilih Hilary Brigitta berjanji akan berjuang keras membantu menyelesaikan kasus-kasus hukum yang terjadi di Sulawesi Utara yang belum terselesaikan. Ia juga mengatakan meski kini dinaungi koalisi besar, ia berjanji akan tetap lugas dan tajam menyuarakan aspirasi masyarakat. Untuk saya secara pribadi, kedepannya tentu melihat bahwa sekarang hampir tidak ada oposisi, sehingga tentunya kita bertugas untuk tetap menjaga nilai-nilai yang ditanamkan yang diharapkan oleh masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat, yang ini tetap kritis dan tetap berusaha untuk mengupayakan, menyuarakan apa yang jadi kehendak rakyat. Walaupun kita terikat di bawah suatu koalisi yang begitu besar, tetapi cara kita untuk tetap menyuarakan aspirasi dan suara masyarakat itu tetap harus terlihat dan harus benar-benar bisa disesuaikan dengan keadaan yang saat ini. Kalau zaman dulu DPR dianggap sebagai pengawas, tapi saat ini memang karena terikat dengan koalisi besar, harus ada cara-cara dan gebrakan-gebrakan tersendiri, untuk kita bisa kemudian menyuarakan aspirasi rakyat tanpa rasa takut, tanpa tekanan, dan juga tentunya dengan tetap sharp dan tajam. Lebih lanjut, sebagai salah satu perwakilan generasi muda di Parlemen, Bergita akan berusaha menjadi contoh konkret serta berupaya meningkatkan kualitas generasi muda guna menyongsong Indonesia Emas 2045. Halim dan Helmi, TVR Parlemen, melaporkan.